Riri, Kumpulan Dongeng dan Cerita Anak Lari kemana rusak tadi? Ruru, cepat cari rusak tadi. Jangan kembali sebelum kau mendapatkannya. Nah, akhirnya aku bisa istirahat. Sungguh payah sekali. Staminaku semakin menurun. Berburu sebentar saja sudah terasa lelah. Bisa gawat kalau aku kehabisan bekal di tengah hutan lebat begini. Sudah matang. Wah, kue jepak. Harum sekali. Makanlah, mumpung masih... Aduh, panas! Adek, hati-hati makannya. Itu kan masih panas. Yang jatuh jangan dimakan. Ini masih banyak. Kak Samba! Kenapa ada anjing di sini? Kakak, kakak aku takut. Ayo masuk ke dalam rumah. Anjing itu mengambil jepak kita, kakak. Tidak apa. Kakak masih bisa membuatkannya lagi untukmu. Itu adalah anjing pemburu. Dilihat dari kalungnya... Itu milik Raja Bumi Mandar. Raja yang terkenal zalim. Tapi semoga saja dugaanku salah. Ruru, kau sudah kembali. Hei, apa yang kau bawa itu? Ini kue cepah. Masih hangat. Artinya, ada orang di hutan sini. Ruru, tunjukkan padaku di mana kau dapat kue ini. Takku sangka ada rumah di tengah hutan belantara begini. Lihatlah semua pari yang merambat ini. Mereka pasti sudah lama tinggal di sini. Permisi. Iya. Ada yang bisa dibantu, tuan? Oh, cantik juga gadis ini. Aku adalah Raja Bumi Mandar. Kau tentu sudah tahu, bukan? Oh, sesuai dugaanku. Dia adalah raja yang kejam itu. Aku kemari ingin meminta sedikit air. Apakah ada? Kebetulan, persediaan air kami habis. Namun, biar diambilkan oleh adikku, tidak akan lama, Baginda Raja. Bolehkah aku melihat kentong itu sebentar? Ini Baginda Raja. Sebagai raja, aku harus memastikan kalau kentong airnya bagus. Kentong ini sangat bagus. Ambilkan aku air yang banyak. Sembari menunggu adikku, mari silakan masuk, Tuan Raja. Terima kasih. Kenapa adikku lama sekali, ya? Hutan ini terlalu lebat. Mungkinkah dia dimangsa hewan buas? Jangan begitu, Baginda Raja. Dia satu-satunya keluarga yang kumiliki. Tidak perlu menunggu lagi. Adikmu tidak akan kembali. Sekarang, kau harus ikut aku. Ah, tidak. Aku tidak mau. Jika kau menolaknya, aku akan mengutus prajurit untuk benar-benar mencelakai adikmu. Ba-baik, Baginda. Aku ikut denganmu. Tapi, aku ada satu syarat. Apa itu? Katakanlah. Ijinkanlah aku membawa daun paria yang ada di rumahku ini. Ha-ha-ha-ha-ha. Kukira apa? Ambillah sepuasmu. Tak kusangka ramalan tentang jodohku itu benar. Aku benar-benar mendapatkan istri ke-14 di hutan. Ha-ha-ha-ha. Maaf, aku terlambat, kakak. Ternyata gentongnya bocor. Loh, kak Samba. Baginda Raja. Kemana mereka? Kak Samba. Kak Samba. Dimana kalian? Ah, daun paria ini. Jangan-jangan kakak yang meninggalkan jejak ini. Dedaunan itu berakhir di istana Raja Bumi Mandar. Apakah kakak ada di sini? Kak Samba. Ini aku. Apakah kakak ada di dalam? Kakak. Pulanglah, nak. Jika Baginda Raja tahu, engkau akan dihukum. Tapi kakakku. Dia sudah tahu engkau datang. Sekarang pulanglah. Eh, ada pohon kelor. Kak Samba, ku tanam pohon kelor ini di sini. Jika pohon ini tumbuh subur, Tandanya aku baik-baik saja. Jika pohon ini layu, Artinya aku sedang sakit. Jika pohon ini mati, Artinya aku sudah tiada. Maafkan aku, adikku. Demi keselamatanmu, kita terpaksa berpisah. Sudah beberapa minggu, pohon itu kian layu. Aku harus mencari cara untuk keluar dari sini. Aku akan pergi berburu. Siapkan makanan yang banyak saat aku pulang nanti. Baik, Baginda Raja. Dan jangan melakukan macam-macam. Ini kesempatanku untuk kabur. Aku ada ide. Ini terakhir kali aku masak untukmu, Raja. Nikmatilah. Dayang, aku mandi sebentar di sungai, ya. Hati-hati, Nyonya. Arusnya deras. Cincin Raja inilah yang akan membantuku kabur. Dayang, tolong aku. Cincin dari Tuan Raja jatuh ke sungai. Tolong carikan. Aku takut jika hilang. Aduh, gawat. Raja bisa marah jika cincin itu hilang. Akhirnya aku bisa kabur. Astaga, adikku. Maafkan kakak. Makanlah dulu. Engkau harus cepat sembuh. T-terima kasih, kak. Aku tahu kakak pasti akan pulang. Ini belum selesai. Raja pasti akan mengejarku ke sini. Tapi, engkau tidak perlu khawatir. Aku membawa barang penting. Cabai, merica, abu dapur, dan daun kelor ini akan menjadi senjata ampuh. Tambah baria. Keluarlah. Beraninya kau kabur dariku. Rasakan ini. Oh, apa ini? Mataku pedas. Mataku. Aku tak bisa melihat. Kakak, bagaimana ini? Apakah Raja Backpack saja? Kalian, bawa Raja kembali ke istana. Dan jangan pernah datang kemari lagi. Ini tidak akan berakhir begitu saja sama baria. Kita selamat, kak. Engkau benar. Tapi, sebelum Raja kembali lagi, kita harus mencari tempat tinggal yang jauh lebih aman. Mari kita berkemas. Baik, kak. Ayo, kita belajar membaca sebuah kata. M, E, R, E, K, A, Mereka. Oh, lihatlah. Mereka sedang asyik bernyanyi bersama. Mainkan materi menarik lainnya. Ayo, uji kemampuanmu lewat permainan yang menyenangkan. Pintar. Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store. Terima kasih. Terima kasih.